Bapak Tri atau Bapak S itu dan beliau itu informasinya datang dari Bogor itu Kamis malam. Nah, otomatis sebelum ke rumah sakit satu malam atau minggu bini hari itu, minggu setengah dua itu, dua tiga hari itu kan beliau selalu sholat berjamah di masjid Darul Ma'arif. Nah, otomatis kan di samping itu kan beliau juga rajin olahraga, kemudian mungkin bersosialisasi dengan warga, baik itu dengan warga RW16 dan juga RW13. Rp50 lah, 6 per 14 hari. Kan malah enak ya, duitnya utuh ya. Pernah kontak, nanti diinfokan ke dokter yang ada di buskesmas dan mohon kerjasamanya untuk selalu menginfokan ke kami. Karena ini sudah di sekitar kita, antisipasinya apa? Supaya penyakitnya itu tidak menyebar. Seperti itu, intinya mengeliminasi, mengkloning. Wess, yo wess, tapi jangan sampai menyebar kemampuan. Terus tadi saran dari... Ini yang punya inisiasi Pak, Pak Ruh, 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 Pak Ruh. Dan keteluan langsung ke rumah satu. Termasuk orang-orang yang pernah kontak dengan beliau, kita kan nggak ngerti hukumannya itu. Ya dong? Kita nggak ngerti hukumannya dari mana di sekitar kita mungkin juga ada rumah. Kita nggak ngerti. Bu, ternyata ini merasakan itu masih tegur. Karena kita sibuk dari dunia sekatnya, karena dia menetapkan seluruh statusnya itu. Loh. Dan menetapkan seluruh statusnya apa? Sebetulnya Indonesia kan sudah dinyatakan sebagai negara terjangkit, kan? Berarti seluruh ini kan terjangkit, ya kan? Seluruh ini kan terjangkit. Sehingga upaya-upaya kita adalah, ya sin sakit kita ubah kita, tetapi memutus mata rantai supaya tidak menyebar kemana-mana. Itu tidak merupakan protak. Jadi protaknya itu sudah ada sesuai dengan standar biasa. Berarti ini selain penyeluan tadi melacak orang-orang yang... Iya. Orang yang pernah kontak. Berarti itu nanti akan dipantau secara... Iya, akan dipantau. Selama berapa lama nanti? 14 hari. 14 hari dari hari terakhir kontak dengan pasien. Jangan lupa subscribe ya!